Apakah ada yang ingin bertanya kepada Dr. Stephen mengenai pola makan sehat untuk mencegah informasi dan autoikunitas? Kami persilakan kepada teman-teman di depan. Patapis sayur dengan lemon dan lain-lain, boleh juga dengan garam ya Pak? Direndam dengan garam untuk dicuci? Oh, jangan Bu. Karena kalau misalnya kita, satu, kalau kita rendam dengan garam, garam itu dia akan menarik air. Ya kan? Kayak misalnya kalau kita mau ngawetin, kita mau bikin sayur asin itu, kenapa sih kita becek dengan garam? Tujuannya adalah supaya airnya semua ditarik. Padahal saat airnya ditarik, isinya juga akan ditarik sama garam itu. Jadi kalau misalnya jangan pakai garam, karena kalau kita cuci dengan garam, kalau sayur-sayuran dia akan rusak. Memang bakteri akan mati, tapi kalau misalnya pesticida belum tentu hilang. Karena kita belum mengasam, karena biasanya pesticida itu bentuknya dia basah. Jadi pada saat basah kita campur dengan asam, dia akan di non-aktifkan, dibentuk jadi garam. Kalau garam sepiti, dia biasanya netral, pehan. Jadi kalau misalnya nggak ada gunanya sih sebenarnya. Jadi kalau si pesticida hanya akan tetap nempel. Tapi yang terjadi adalah sayurnya itu. Kalau sayur akan rusak, buat juga. Kalau kita rendam dengan garam itu, tidak akan menarik. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax